Halo guys kembali lagi di channel kami percetakan harga jaya dan di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara desain kartu nama doors map bagi pemula yang baru belajar Adobe Photoshop ya guys kita sekarang berada di Adobe Photoshop enggak lagi di korela guys Oke sebelum mulai jangan lupa di like comment share dan di subscribe ya guys agar kami akan semangat membuat video disananya Oke guys Oke kita klik file lalu kita klik new kita atur kita bikin dulu nama filenya kartu nama lalu ukurannya 9x5,5 cm sedangkan resolusinya 300 dan color modenya CMYK dan background contest custom dan warna putih lalu kita tekan create nah ini kan masih kosong guys kita akan mengambil background-nya agar kartu namanya terlihat menarik kita klik file plus embedded lalu kita pilih background oke yang ini lalu kita ctrl T kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya oke ya kalau sudah seperti ini sudah guys lalu kita klik kalau kita kesini dulu kita lihat oke kita akan bikin seperti ini kita bikin kotak yang seperti tadi yang ini yang ini kita bikin kita ambil dulu warnanya biar kita bisa memang di warna ini sudah kita ambil lagi sini oke lalu kita bikin kotak ini kita klik rectangle tool bikin dari sini sampai sini oke lalu kita klik move tool oke sudah seperti ini lalu kita bikin teks disini alamatnya oke 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 ini sesuka hati kalian mau bikin alamatnya apa kami akan bikin alamat toko kami ya guys oke ini kita bikin alamat putih atau hitam warna hitam warna hitam warna hitam kita bikin alamat alamat jalan 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 ini ini nomor 197 simpang kampus pusuh musuh musuh padang bulan Medan lalu ini guys kita ctrl T kita kecini oke kita bikin pokoknya ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran kotaknya guys Oke sudah seperti ini kalau kita kesini kita akan bikin air-airnya mobilnya juga guys agar terlihat Hai menarik kartu namanya Oke lalu kita ambil bahannya kita klik file yang ini file yang ini guys ini yang punya lalu belas berat ini yang ini kita pilih gambar air yang ini air JPEG Oke lalu kita klik place Oke nah ini kita kecilnya aja oke kita tuh biar dia disini Hai nah guys ini kan masih masih yang kotak sama tulisan ini yang di tiba dibawakan guys sedangkan yang airnya di atas kita bikin kita mau bikin airnya biar di bawah caranya kita klik layer ini yang layer akhirnya ini ini udah air lalu kita bikin diturunkan kita bikin posisinya dibawah kali eh di bawah baik di atas beklon gitu nah jadi seperti ini oke lalu kita klik file lagi plus embedded kita pilih warna eh gambar airnya lagi eh nggak usah-usah yang ini aja kita copy ctrl c ctrl c lalu ctrl c kita putar nggak bisa ya hai 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 apa yang dibikin kok gini nggak bisa Oh punya punya kayak gini kita ada di sini nah gitu ya guys caranya oke kita bikin disini kita walaupun gak sama ukurannya guys kita tadi biar bikin seperti ini lah boleh oke 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 kalau sudah seperti ini guys kita ambil gambar mobil atau motornya atau sepeda motor sebelum itu kita grupkan dulu gambar airnya biar gak kemana-mana kita bikin ke grup kita klik ini atau ctrl G oke ini kita ganti dengan air kalau sudah seperti itu kita ambil gambar mobil dan sepeda motornya oke kita klik file plus ampadat kita pilih gambar mobilnya ini baru kita tekan flash oke terlalu besar kita kecil oke oke kita tulis ini lalu kita cek guys kecilan atau kebesaran 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 kekecilan kekecilan oke kita satu-satukan airnya kita satu-satukan airnya kita bersalah sama-sama aja disini oke 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 sedangkan air yang ini kita bersalah juga tidak ada pembatas-pembatasnya oke oke seperti ini aja disini dan kita kecil oke setelah itu sudah pas oke setelah itu guys kita akan bikin ambil gambar sepeda motornya oke kita klik file lagi plus ambil ad yang ini lalu kita pilih gambar kereta baru flash flash oke oke disini oke disini oke lalu kita cek please oke guys oke setelah itu kita kesini kita lihat kita akan bikin seperti ini doors mail sudah oke kita bikin eh kita ketik dengan horizontal type tool kita bikin doors mail kita bikin besara aja doors mail sudah oke kita bikin dia yang di hayang di hayang senten oke klik ini lalu ini kita bikin warna putih atau hitam tadi warna merah ini kita bikin warna hitam 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 lalu eh hitamnya agak gelap aja guys sekarang kita perbesar ini kayaknya kurang tebal oke ini bisa dibagusi nah oke lalu kita klik ini guys printing option seperti tadi yang juga guys kita klik stroke oh kita pilih warna putih putih oke nah guys dia kan ada hitam hitamnya oke kita bikin biar ada hitamnya caranya ini kita copy oke akan kita berbelikan lalu ini kita bikin gak ada efek stroke oke salah yang ini gak ada efek stroke oke tapi kita kita bikin lah gak ada efek stroke oke tapi kita bikin ini warna hitam oke lalu kita bikin efek stroke nya juga warna hitam 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 tapi akan menggeser lagi oke lalu ini kita bikin di bawah sini kan kita paskan guys lalu kita paskan biar ada hitam hitam seperti ini kita suka hati mau bikin di arah sini atau rata tengah nya kita bikin rata tengah nya lalu kita setting lagi stroke nya biar lebih tebal dan lebih menarik lagi berisanya seperti itu ya guys seperti ini itu kalau di photoshop kalau di di apa nya beda lagi guys yang kata-kata terus meraih ini kita keluarin aja dari grup air oke lalu yang kata-kata ini yang ini kita tekan dua nya lalu kita bikin grup kita bikin dengan nama nama dos man oke lalu kita akan bikin ininya namanya lalu ininya oke kalau namanya suka hati mau nama apa mau nama kita mau nama siapa ini kami bikin nama kami ya guys oke oke kita plus badet dulu ini kita ambil gambar logo logonya biar nanti kita gak gak susah lagi nanti tinggal ngetik ngetik aja ya guys oke separating ngetik oke το は Hai Oke lalu kita berdasarkan lagi ini guys selalu telepon sampai logo yangnya kita selek atau kita klik lalu kita bikin kruh lalu kita bikin logo yang layar ini yang mana nih enggak ada berarti kita dilihat aja guys Oke guys yang mana yang logonya ini kita keceli semuanya dulu terlalu besar Oke seperti ini saja Oke Oke kita bikin kita ketik lagi namanya namanya ini kita bikin warna hitam warnanya Oke lalu nanti kita bikin struknya warna kuning semuanya guys kita klik-klik aja klik-klik oke wah terlalu besar efek struknya kita kita oke setelah itu kita akan Oke kita akan bikin logonya ini kita bikin sesuai sejajar dengan nama kita lalu kita bikin logo teleponnya agak berjarak dan logo emailnya lalu kita akan ketik guys nomor telepon kita dan nomor telepon lalu telepon kita lalu ini kita kecilkan kecil lagi oke oke lalu ini kita bikin efek kuning yang tadi juga oke lalu ini kita kita duplikat layarnya oke bikin disini lalu kita duplikat lagi lalu ini kita bikin disini dan kita tulis ulang jadi nama alamat alamat email kita percaya kong.trk.gmail.com ini alamat email kami ya guys oke oke sudah jadi guys kartu namanya oke sudah jadi jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe juga channel kami guys agar bikin video resen lainnya bagi pemula oke sebelum kita close photoshopnya terlebih dahulu kita tekan ctrl plus s biar kita save oke biar nanti gak hilang eh apanya file-nya oke sekian dan terimakasih